Setelah 2 tahun vakum, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI bersama Dinas Parwisata Kota Batu kembali menggelar Lomba Patron Semalang Raya. Gelaran Festival Patron diikuti oleh sebanyak 16 peserta dan diikuti oleh peserta dari Batu, Pujon, Dau hingga Wagir. Junior Arufi Andi, selaku Ketua Panitia menjelaskan kriteria dalam yang dinilai mulai dari penampilan, kekempakan dan musikalisasi namun dikarenakan sempat vakum selama 2 tahun dikarenakan pandemi, peserta Patron kali ini turun drastis daripada tahun-tahun sebelumnya. 16, kita berkain banget karena ada pandemi, selapan depi, kita 2 tahun 2 tahun tidak bisa menggelar, akhirnya kita bisa menggelar, pesertanya ada 16, mata-rata dari Kota Batu, yang dari Malang ada 3, dari Pujon, dari Wagir, dan dari Dau. Ya Alhamdulillah, tapi kan karena kita rehat 2 tahun, itu sehingga sekarang itu banyak uang, peserta Patron yang lain, sehingga animo di Festival Patron kita menurut. Tapi insya Allah saya yakin di tahun berikutnya, kita akan kepingin peserta yang banyak. Junior Arufiandi juga mengharapkan Festival Patron tetap mempertahankan kultur Patron yang mana menggunakan bambu yang umumnya digunakan untuk Patron. Namun dengan adanya perkembangan, musikalisasi Patron yang original sekarang dimodifikasi dan disatumadukan dengan musikalisasi perkusi.